Halo, kita dari kelompok buah dengan tema sosial yang berjudul Pertemanan SMA. Perkenalkan, aku Aira sebagai tokoh Aira, Cifas sebagai narator dan tokoh Cifas, Imei sebagai wali kelas dan tokoh Imei, Jesselin sebagai guru bahasa Indonesia dan tokoh Jesselin, dan Cip sebagai tokoh Revali atau Cip. Selamat menikmati! Pada suatu hari di SMA Bakti Mulia I, datanglah seorang murid baru di kelas 11 IPS 3 yang bernama Revali atau kerap dipanggil Cip. Saat pelajaran bahasa Indonesia, murid-murid diharuskan untuk membuat kelompok yang beranggota 5 orang. Pada saat itulah Revali mulai berteman dengan teman sekelasnya. Pagi anak-anak, hari ini kita kedatangan murid baru dari Subang. Mohon kerjasamanya ya, semoga kalian bisa bersosialisasi dengan baik. Ayo nak, maju perkenalkan dirimu! Revali pun berdiri dan berjalan menuju samping guru untuk memperkenalkan dirinya. Halo semuanya, nama saya Revali atau biasa dipanggil Cip. Salam kenal ya! Dan semua murid pun mengangguk dan berkenalan dengannya. Terima kasih ya, silahkan duduk! Kemudian SMA Bakti Mulia I melakukan kegiatan pada umumnya. Selamat pagi anak-anak! Hari ini kita akan melakukan sebuah tugas yang bersifat kelompok, yang satu kelompoknya berisi 5 orang. Setelah mendapat penjelasan dari guru, murid-murid pun langsung mencari anggota masing-masing. Eh, berempat yuk! Satu lagi siapa ya? Siapa ya enaknya? Itu aja gak sih? Kayaknya dia sendirian. Ih, masa murid baru sih? Cowok lagi. Gak apa-apa lah, daripada kita kekurangan orang. Yaudah deh, kamu aja aja ke sana. Yaudah, kamu aja meh! Apa sih? Cuma ngajak doang? Revali, kamu udah ada kelompoknya belum? Belum nih. Mau bareng sama kita gak? Boleh deh. Mereka berlima pun berkumpul dan berdiskusi tentang tugas yang akan mereka buat. Disuruh ngapain sih nih? Kita disuruh bikin dialog, dapet tema sosial. Oh, yaudah. Mau buat gimana? Gimana kalau temanya tentang perkenalan siswa? Pas banget nih ada murid baru. Boleh juga. Eh, kamu sebelumnya sekolah di mana sih, Cip? Dari SMA Tunas Bangsa. Oh, yaudah. Kalau gitu, kita buat dialognya sekarang. Oke deh, boleh. Mau bagi tugas aja gak? Yaudah, bagi aja. Akhirnya mereka membagi tugas dan membuat dialog bersama-sama. Kita temanya mau apa? Tadi dapet tema sosial, kan? Iya, judulnya mau apa? Kalau tentang kenakalan remaja gimana? Mending tentang pembulian aja ngasih lebih gampang juga. Susah dua-duanya. Kalau susah dua-duanya, terus mau apa? Idein dong. Yaudah, gak usah ngerjain aja. Ya, gak gitu juga. Setidaknya kalau gak mau dua-duanya kasih ide aja. Udah-udah. Gimana kalau temanya pembulian aja? Yang dibully siapa? Cip. Kok aku? Gak mau kamu aja. Kan kamu murid baru, cowok sendiri lagi. Yaudah lah. Nah, gitu dong. Tapi aku gak mau kebanyakan dialog ya? Dih, masih anak baru, banyak mau. Lalu kan udah setuju loh buat dipuli. Udah lah, ikutin aja. Bel pun berbunyi. Anak-anak langsung berhamburan untuk pergi ke kantin. Eh, dia kenapa sih ribet banget jadi orang? Iya tau, nyusain aja. Mungkin nyatau diri, jadi anak baru. Bantu kek, malah banyak minta. Eh guys, udah tau, kalian jangan gibat terus. Maklumlah, dia masih baru kan? Masih menyesuaikan diri. Tapi harusnya jangan gitu juga. Tau tuh, mending berempat aja tadi. Iya, gimana ya? Bisa gak sih berempat aja? Ya, gak bisa lah. Kan kelompoknya disuruh berlima. Udahlah, gak apa-apa. Nanti kita bilangin aja ke dia. Buat gak kayak gitu lagi. Kamu aja ya, May, yang bilangin? Iya, iya, gampang. Eh, J, jadinya dia apa kamu tadi? Gak tau nih, pusing. Ah, lu mah pusing mulu. Tau tuh. Guys, aku beliin ini ya buat kita nanti bikin dialog. Oh iya, abis ini masih pelajaran Bahasa Indonesia ya? Iya. Yaudah, balik kelas yuk. Bel pun berbunyi. Anak-anak langsung kembali ke kelas mereka masing-masing. Anak-anak, kumpul kelompok lagi ya. Lanjutkan yang tadi. Minggu depan, kalau bisa, sudah selesai dialognya. Iya, Bu. Guys, sini kumpul. Cip, sini. Males banget sama Cip. Sama. Yaudah lah, mau gimana lagi? Nanti kita ada sampe mana ya? Kita baru bikin snopsisnya nih. Gimana menurutmu? Bagus kok, yaudah lanjutin aja. Kamu bantu dikit dong, jangan lupa nama doang. Yaudah, kasih aku tugas aja. Yaelah, kayak dikerjain aja. Tau tuh. Dikerjain ya, mana sini kalian kasih aku tugas aja? Dih, belaku banget sih kamu. Lah, kalian yang bilang aku gak ngerjain apa-apa, giliran aku minta tugas, kalian malah gitu. Yaudah, gak usah banyak ngomong, ngelakuin aja nih, bikin orientasinya. Oke. 15 menit, kemudian. Ini konflik kita jadinya gini aja ya. Kebanyakan gak sih? Diringkas dikit lagi aja. Iya bener, dikit lagi kelar kok. Eh, ini kenapa masih bolong ya? Oh iya, orientasinya gak sih itu? Iya bener. Mana Cip, katanya dia mau ngerjain. Kemana dia? Gak tau deh, coba aku cari. Ngeselin banget deh. Dia pasti kabur gak mau ngerjain tugas, tapi sok-sokan minta tugas. Tau tuh ya. Imeh pun keluar kelas dan mencari Cip. Hampir 5 menit ia keliling sekolah, Imeh pun melihat Cip sedang berada di kantin. Cip, kamu disini. Cip pun kaget melihat keberadaan Imeh yang memerekukinya sedang berada di kantin. Hah, kenapa? Itu pada nyariin kamu. Udah selesai belum orientasinya? Mendengar itu, Cip pun langsung kaget. Ia lupa bahwa ia masih memiliki tanggung jawab yang harus dikerjakan. Oh iya, lupa. Ini mau aku kerjain. Imeh pun menghampiri Cip yang sedang membeli makanan. Cip, kamu tuh coba bantu deh. Kasian yang lain udah kerja keras ngerjainnya. Semisal kamu ada kesusahan, tanya aja. Nanti kita bantu. Iya, iya, maaf. Aku agak bingung aja orientasi harus kayak gimana. Iya, makanya itu tanya aja kalau gak bisa. Yaudah, nanti aku coba google aja. Yaudah, sekarang balik kelas aja. Ditungguin sama yang lain. Mereka berdua pun akhirnya pergi ke kelas bersama. Mei, dari mana aja? Lama banget. Iya nih, aku nyariin dia sampai keliling sekolah. Eh, tau-tau ada di kantin. Wow, dasar. Bukannya ngerjain, malah kabur ke kantin. Iya, maaf udah gak bantuin. Sekarang beneran aku kerjain kok. Tapi bantuin ya, soalnya masih bingung. Gitu kek dari tadi. Gak bikin emosi. Iya, maaf ya. Yaudah, kerjain lagi yuk. Akhirnya, mereka bisa bekerja sama dengan baik. Dan Cip tidak melakukan kesalahan yang sama. Sehingga mereka bisa menyelesaikannya dengan tepat waktu. Hubungan Cip dengan kelompoknya menjadi akur. Jaslyn dan Aira dapat menerima Cip sebagai anggota kelompok mereka. Dan Cip juga dapat bersosialisasi dengan kawan sekelompoknya. Dari drama radio tersebut, ada beberapa amanat yang dapat kita petik. Pertama, sebagai makhluk sosial, kita harus mau menerima orang lain bagaimanapun sifatnya dan karakternya. Dua, sebagai pribadi yang unik, kita tidak boleh merendahkan satu sama lain. Yang terakhir, kita harus menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab atas tugas atau tanggung jawab yang dimiliki. Sekian drama radio kompok kami. Terima kasih.